Hai all, ketemu lagi dengan saya Kenida Srip. Di sini saya dan keluarga tengah pergi, tengah jalan-jalan. Kebetulan saya ingin makan siang nih ya. Di sini saya ditantang dengan suami saya, atau yang bisa disebut itu challenge ya. Saya disuruh membuat gaduh-gaduh kaki lima berasa bintang lima. Nah, tantangan ya buat saya ya. Oke, saya akan membuatnya gaduh-gaduh kaki lima berasa bintang lima. Sorry. Oke, nanti lihat saya ya bagaimana caranya saya membuat gaduh-gaduh kaki lima berasa bintang lima. Oke. Oke, gaduh-gaduhnya sudah jadi. Ini lah dia gaduh-gaduh buatan saya. Nah, saya akan buat satu lagi, yaitu kredok yang menggunakan bahan-bahannya semua serba mentah. Oke, ikutin terus ya. Nah, tadi kan saya udah buat gaduh-gaduh nih. Nah, sekarang saya akan membuat kredok. Dimana untuk bahan kredok menggunakan sayur-sayur serba mentah ya. Oke, mari ikut saya untuk cara membuat kredok. Dua cabai, karena saya juga suka pedas, dua cabai dengan setengah sendok teh terasi, setengah sendok teh garam, dan setengah gula merah. Nah, untuk kredok, kita menggunakan bawang putih ya. Ini saya menggunakan bawang putihnya satu. Kita iris-iris supaya mudah diuleknya ya. Dan kita menggunakan kencur. Kencurnya kira-kira ya sedikit lah. Sekarang lah, mau banyak atau sedikit ya. Kita iris-iris juga. Lalu kita ulang, jadi satu. Terima kasih telah menonton! Kita masukkan kacang halusnya ya. Uleg lagi sampai halus, sampai tercampur rata. Lalu kita kasih sedikit-sedikit aja, kira-kira ya, air matahal. So, air yang sudah dimasak. Kasih sedikit air asam. Air asam jawa, kira-kira setengah sendok teh. Aduk lagi. Biar lebih enak lagi, kita kasih jeruk limau. Aduk-aduk sampai tercampur semuanya. Sekarang, kita masukkan sayurnya. Di sini ada toge. Di sini ada toge. Kacang panjang. Terong. Bagi yang suka terong. Bagi yang suka terong, boleh. Bagi yang tidak suka ya. Kalau saya dikasih. Oke. Dikit aja, karena saya tidak terlalu suka ya. Lalu. Core. 6. 5. 6. 10. 2. 11. 13. 13. 14. 15. 15. 15. daun itu mangi sedikit timun ya oke kita aduk jadi satu oke kita masukkan ke dalam piring yang telah disiapkan disini untuk redok saya saya juga masih menggunakan telur rebus selamat menikmati jangan lupa taburan bawa goreng kerupuk merah oke ini sudah jadi ya keredok kuatan saya nah seperti inilah bentuknya untuk di channel saya jangan lupa di subscribe ya disini ya di subscribe pencet di subscribe lalu pencet belnya untuk memencet subscribe itu tidak dikenakan biaya jadi tidak usah takut akan mengurangi pulsa atau apa tidak ya jadi jangan lupa di subscribe dan kalau bisa ada komen untuk buat apa supaya saya semakin semangat untuk buat apa gitu yang diinginkan saya untuk mencobanya oke see you next time and God bless you nah sekarang kita coba ya kita rasa gimana rasanya apakah enak atau tidak sebelumnya saya panggil dulu ya yang tadi mencoba mentantang saya yaitu suami saya oke ini 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 keredok kita coba ya sebelum makan jangan lupa berdoa mana rasanya mantap punggung yang pekat coba ya enggak itu yang keredok nah ini yang ini gado-gado coba yang gado-gado gado-gado pilih kan kita tunggu dia test ke dulu ya sebabkan papi yang tantang tadi Sama pekat sih Sama Oke Makan dulu ya Oke bye Oh iya saya mau kasih tau ya Untuk pencipta yang Suka makan jajanan KG5 Tapi berasa bintang 5 Disini saya mempromosikan Ada beberapa makanan yang cukup enak Yang rasanya Cukup enak juga Disini ya Pas di belakang pengadilan Jalan lalu ancon selatan Yang saya lampat terlihat nomor 3 Disini ada jual Gado-gado, kredo, mie, ayam Serta ada pepes Pepesnya macam-macam ya Ada pepes ayam Pepes tahu Pepes ikan Jadi Datang aja kesini Boleh dirasa Bagaimana rasanya Masih enak Ya Dicoba ya Alamatnya pas di belakang pengadilan Jakarta Utara Jalan lalu ancon selatan RT 8 RW 6 nomor 3 ya Ok, see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax